Mengapa sekarang baru menyesal? Pengakuan Dude Harlino terkait dirinya nikah muda dengan Alisa Subandono. Mengaku menyesal menikah muda, Dude Harlino menangis, minta maaf. Masih jelas dalam benak netizen bagaimana pengakuan Dude Harlino saat mengincar Alisa Subandono sejak masih bau kencur. Melalui kanal Youtube Daniel Mananta Network pada 5 Mei 2022 lalu, Dude Harlino membeberkan alasan menikah dengan Alisa Subandono setelah melalui proses panjang. Sudah lama kita tahu bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. Bahkan saat Alisa Subandono masih duduk di bangku SMP, Dude Harlino mengungkapkan bahwa Alisa Subandono lagi setelah sekian lama. Dude Harlino mengungkapkan bahwa melihat Alisa Subandono lagi setelah sekian lama memberikan perasaan yang berbeda. Kini ketemu lagi di situ jujur. Gue merasa agak gemetar di hati gue tambahnya. Dan saat mendapatkan kesempatan tersebut, Dude langsung mengutarakan niatnya kepada Alisa. Dia memberanikan diri untuk bertanya terkait apakah Alisa mempunyai pikiran untuk menikah muda atau tidak. Kakak mau nikah sama Echa. Gue bilang, gue sih lihat respon pertama dia mungkin agak kaget ya dan itu wajar. Saat menunggu jawaban dari Alisa Subandono, Dude sendiri tidak memberi batas waktu dan dia pun juga sudah mempersiapkan hatinya apabila nanti ditolak. Namun tepat dua minggu setelah hal tersebut, Alisa memberikan jawaban dan mengiakkan niat baik dari lawan mainnya tersebut. Diketahui Dude Harlino dan Alisa resmi menikah pada tahun 2014. Perbedaan usia keduanya terpaut cukup jauh pada saat itu, sekitar 11 tahun. Alisa baru berusia 22 tahun, sedangkan Dude Harlino sudah berusia 33 tahun. Meski banyak yang menuding, keputusan Alisa saat itu datang karena paksaan Dude. Lalu benarkah Dude Harlino memaksa Alisa menikah muda? Dan benarkah Dude Harlino menyesal menikah muda? Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya. Saat menyampaikan niat untuk menikahi Alisa, Dude Harlino juga berpesan pada saat proses. Berpikir terkait tawaran tersebut, ada baiknya jawaban yang diberikan oleh Alisa diiringi dengan doa. Sebab seperti yang diyakini, karena di dalam Islam semua harus melewati sebuah petunjuk. Semuanya harus lewat petunjuk, harus melalui keyakinan yang kita niatkan karena Allah jelasnya. Dude Harlino juga mengungkapkan perasaannya setelah menikah dari sudut pandangnya yaitu rasa bersyukur yang semakin besar. Sejak dirinya menikah dengan Alisa Subandonuda memiliki anak, dia berusaha untuk menyempurnakan pernikahan tersebut. Serta berusaha belajar bersama-sama untuk menjadi keluarga yang baik. Sementara itu terkait anggapan bahwa dirinya menikah di usai yang cukup telat, Dude menyampaikan bahwa itu hanya dilihat dari kacamata manusia saja. Tapi dari kacamata Tuhan, ia merupakan waktu yang tepat. Buat Allah, gak ada kata telat yang ada tepat jelasnya. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.